jadi ini rumah gua gua bangun 300m trus masih belum dibuka sih maka baru dicob biar kuat oke jadi ini ke arah belakang gua ini living room gua lumayan gede nanti tuh kurangnya 8m ke 4m sih kalau nggak salah tuh ke tempat kita sebuah nanti tuh kalau beneran buat fitness Oke jadi gitu cuy lumayan lah Oh bantik gue ya jadi gua tuh nggak habis pikir kok ada gitu kan orang yang komen nggak nggak mikir panjang gitu kan ya orang bakal sakit tapi apa gimana gitu kan contoh ke asusnya kalau contoh komennya tuh ada yang ngejelekin kayak misalnya gini wah Bro ya apain mah bisa dibilang tuh kaum ini yang gua baru tahu juga ada kaum beginian jadi mereka tuh kalau misalnya ngelak motor gua tuh wah gila lu bro pakai modif kayak gitu mendingan ini bro misalnya motor kan gua pasuman motorway bro dibandingkan lo ngabisin duit buat modif 40 jutaan gitu kan mendingan saran gua mendingan lo beli R25 deh kalau enggak lo beli CBR 2 setengah wuh pada gitu anjay nggak suka gelai hahaha ya jadi mereka tuh ya kalau masih enaknya jalan mereka gitu kan bilang gitu ke gua gua ya udah gua mah slow santai udahlah oke gitu kan gua lihat oh mungkin masih muda ya kan secara aku umur 31 tahun sudah tua gua kepala tiga cuy kalau naganya kepala tiga tuh apa Seberus eh bukan ya Seberus mah anjing kepala tiga iya Seberus Seberus ya itulah nek jadi gua enggak 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 anggap ini enggak apa namanya gua nggak anggap gua nggak masukin hati jadi mereka mengikuti ya udahlah gua santai gitu kan terus ada juga yang komen ke gua tuh eh langsung nih ya bener ya jadi gua bro mendingan lu kalau misalnya nggak bisa beli beli mogeng katanya dulu lu mending R15 aja dah anjay gila nih orang ya maksud gua edan banget bilang ya gitu kan langsung di dihina langsung gua gua nggak bisa beli mogeng katanya kan aduh gila kata gua diantara orang-orang yang bilang bilang ke gua eh lu pengennya nggak usah beli mogeng deh lu mendingan beli R25 lupa mendingan ini ini jadikan mereka kau menang-mending ini yang paling parah itu dengan hina gua itu bukan monster gua gila Hai Nah gua tuh gua tuh orangnya enggak terlalu masalah sama orang begituan dan apa Hai ibaratnya kalau misalnya lo bilang misalnya gua belum bisa beli Moge emang iya gua enggak ada Moge ya gua enggak ada Moge gua custom ke Moge ya emang iya gua nggak mau nafik dan gua gua nggak bohong gitu kan kayak emang gua modif layaknya Moge motor eh jadi gua sesuai dengan budget gua kemarin yang bini gua approve 50 juta terus simpelnya apa ya ya jadi gua mesti mikir-mikir dulu tapi istri gua bilang oke lah nanti boleh beli Moge katanya karena ngeliat gua mama banyak gua jujur sehingga gua cerita sedih banget gua cerita ke bini gua aduh mah banyak juga orang yang bilang ke gua gua kayak gini gua sempet-sempet si daun sempet down lewat komen kayak gitu pada ini ya nge-judge gua jelek gitu kan ya negatif sempet gua down tapi gua mikir lagi ngapain gua down ini kan resiko gua gua gue baratnya udah masuk nge-youtube ya udah ya udahlah gua nggak terlalu ini juga nggak terlalu ambil pusing gua bilang ke bini gua bini gua nge-support nge-iniin apa namanya nge-nge-nge apa namanya ibaratnya fighting lah gitu kan lu jangan patah semangat kayak gini kan ibaratnya lu yang suka motor-motoran juga lu ngedokumentasi dan masukin ke YouTube sebenernya itu kan tujuan tujuan eh pertamanya gua tuh nah dia bilang oke iya sih gua banyak di just like itu kayak misalnya lu nggak bisa beli Moge dan sebagainya ya ya udah gua down gua sempet down tapi Alhamdulillah istri gua ini terus dia ya udahlah lu nanti bisa beli Moge after rumah gua jadi jadi itu bro kenapa gua belum bisa beli Moge karena ya banyak kebutuhan dan gua sekarang lagi ngebangun rumah dan kalau misalnya aduh awal hati-hati pak aduh ya Allah jadi kalau misalnya lu nggak percaya oke sekarang gua tunjukin ya oke terus eh gua bangun rumah sekarang udah pengerjaan 40% gua mau kasih lihat ke lu semua jadi kalau misalnya alasan gua nggak bisa beli Moge mungkin karena banyak kebutuhan gua buat keluarga gua gitu kan pendidikan anak buat istri gua juga gitu kan jadi gua lebih ngorbanin dan kalau milih istri gua ngijinin nanti gua beli Moge mudah-mudahan nanti gua bisa beli Moge jadi doain aja bro ya buat lu yang support gua jadi doain gua ya bro ya oke jadi gua mau kasih lihat dibandingkan apa namanya lu ini hoax doang pembelaan ya oke enggak Cui jadi sekarang gua mau kasih lihat ke lu semua dan sorry kalau misalnya ini kebilang sombong ya sorry banget jadi kalau misalnya bapak anak tiga ini bapak anak tiga punya istri satu cuma satu satu untuk selamanya one for all eh one for all one for forever gitu kan kalau satu untuk semua mah pesak dong dipakai semua orang dong mati seribukan salah ngomong one for forever no one for all gila aja one for all jualan kali ya oke jadi gua kasih lihat bentar ya gua nggak mungkin lama-lama karena gua harus harus samori lagi gitu mumpung lagi cerah nih jadi kesini rumahnya nggak jauh nggak jauh dari ini ya dari abang gua karena ya gua pengennya deket orang tua gua kalau rumah gua kan belok kiri nih nah maksudnya rumah yang gua tempatin sekarang rumah abang gua nah ini rumah gua cuy yah bapak anak tiga gua mikirin jadi gua mau orangnya lebih ke ada prioritasnya lah gitu ada prioritas sekarang gua ini rumah dulu atau kebagian anak istri gua anak istri gua nah nah inilah jadi rumah gua tuh ah ternyata masih kayak gini ah ternyata masih kayak gini oke oke jadi ini rumah gua jadi ini rumahnya aduh gua ngomong sendiri kayak orang gila ya gua pake helm gua itu buka dulu deh jadi luasnya alhamdulillah 300 meter oke gitu gua kasih lihat dulu ya nggak apa-apa lah masih nyala masih ya jadi ini rumah gua gua bangun 300 meter terus masih belum dibuka sih karena kemarin baru ngecor di sini ada si abang nih oke tapi 300 meter kayak yang kecil ya tuh kayak yang kecil tapi sebenernya kalo dibuka mah gedein itu terus gua liatin jadi ini belum dibuka karena kemarin baru ngecor baru ngecor karanya 21 hari 3 mingguan kita lihat dulu ke belakang si abah mana si abah oke jadi ini ke arah belakang gua ini di living room gua lumayan gede nanti tuh tapi gua kasih lihat denahnya gua cuy eh maksudnya sepasatnya wah ini pengerjaan kolam renang baru segini kolam renangnya 8 meter ke 4 meter sih kalo gak salah tuh ternyata pengerjaannya belum banyak jadi kemaren tuh dari kontraktornya bilang lagi pengerjaan kolam renang sama kolam lantai 2 dan karena gua sibuk jadi gua gak liat udah hampir 2 mingguan ya kita cek aja ke atas gua pengen liat udah nyampe mana ini rumahnya disini tapi sedihnya gak ada gua mau ngecek dulu lah jadi gua mau ngambil dulu ntar aja gua juga mau ngecek oke oke gue udah ambil ter aja kita naik ke atas kita naik ke atas dulu gue pake helm dulu nih ya kita naik ke atas ya kenapa bukan begini ini nih kiriman kiriman kemana reka kanan aku tengah masuk lebet apa ya tak? lebet kiriman ke kanan kiriman oke itu naik oh my god loros loros wah oke wah keren juga motor gue kalau dari atas oke wow udah kayak gini ternyata ya udah masuk gue udah pasang kolom oke udah cek dulu ini udah banyak besi-besi udah masuknya udah masuk ke apa namanya bikin kolom ini kolom tuh ini nih dan ini baggestingnya nih 1,2,3,4 1 jajar dan ini viewnya jadi ini lah tetangga-tetangga gue yang di bawah tetangga gue gak ada jadi ininya viewnya jadi ini tuh gue nanti bangun tiga lantai ini lantai kedua ini ke atas ada rooftop viewnya kesini ke belakang jadi ini view yang bakalan gue liat nanti di rooftop jadi rooftop gue kayak minibar gitu sih minibar nanti gue kasih liat ya bro ya bentukannya kayak gimana gue udah ada fasadnya sebetulnya jadi ini bro alesan gue alesan gue hold semua sampe gak bisa beli moge cuy terus 300 meter kayak gini jadi buat lo sebenernya gue gak mau sombong dan sebagainya sih tapi gimana oke jadi ini ruang utama gue nanti liat untuk kolam renang ini gue udah kasih liat untuk kolam renang ya yang di bawah tuh baru dipasang batu baru dipasang batu belah oke jadi gitu cuy lumayan lah oh mati gue oke oke udah deh kayaknya gue rambut gue rambut gue lumayan ya pengerjaan baru 4 bulan setahun katanya jadi mudah mudahan udah ya oke lah anginnya gede gue pake lagi helmnya karena gue mau turun jadi itu cuy rumah impian istri gue sih sebenernya udah motor ada jadi impian istri gue punya rumah dan alhamdulillah kewujud jadi ini bentukan udah jadi berapa meter ini 300 meter atasnya ya hitung sendiri lah oke dah jadi itu mas bro semua lu yang kemarin ngatain-ngatain jadi begitulah gue orangnya emang gak mau sombong tapi kalau misalnya ini gue masih dibilang sombong jadi maafin maafin sampai ya Allah oke buat ngasih pelajaran ke orang-orang gitu ngasih pelajaran juga sih ya kalau disini luas juga ya tuh emang luas lah hampir 300 meter kepotong pengen 170an meter di atas tuh kalau merenang gue pengen liat nanti kalau merenang jadi itu tempat fitness gue nanti tuh kalau merenang tempat fitness ruang bilas juga ini ruang utama kalau ini kamar anak-anak sekat-sekat terus nanti ada entertain room juga ini rumah impian istri gue sih emang gue juga emang anak-anak juga lah anak-anak gue masih kecil sih oke 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 kita turun oh my god basah basah pantat gue oke deh capek gue mati-mati kita beresin lagi oh enggak gue kepake helm gak kekeliatan lagi oh yes ya lupa beresin lagi capek banget deh sumpah mana kuncinya motor gue lagi fuck apa ini masih nyala ya spes � stitch inese somas kenapa perin penutße hell tidur penutup penutup apas penutup 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 udah menit lagi nih 20 menitan lagi oke masih jalan ya capek juga naik ke atas ya udah sejam oke masih jalan oke kita lanjut lagi panas gue pengen cepet nih jadi nih rumah nih oke 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 udah panas cuy pulang aja apa nantilah gue closing dulu jadi itu brothers penampakan dari rumah gue yang gue bangun totalnya berapa ya mahal lah loh kira-kiranya sendiri nanti gue open harga open harga kayak gue mau ini aja open harga pas rumah gue udah jadi deh takutnya gue dibilang hoax juga gitu kan gue dibilang itu pembangunan rumah orang lu jenis sebagainya nyanyi nyanyi kalau menemani sama yang haters gue kali ya bisa dibilang gue udah punya haters kali ya gue mau duit aja deh sekarang haters gue iya jadi itu alasan gue gue gak bisa bebas pakai duit gue dalam artian ya buat anak-anak istri gue dan lagi bikin rumah macu aslinya waduh duit paket tuh ya wah banyak kadang seminggu bisa ratusan juta tapi sekarang udah settle puluhan juta sih karena kan sebelumnya yang mahal tuh kan besi-besi ya besi tuh mahal dan gue udah nyetok nyetok sampai ke beres di materialnya jadi itulah buat kalian biasalah kayak yang orang-orang itu apa sih tuh yang anak kecil tuh ya biasa lah karena ajaran keluarga gue tuh jangan sombong jangan sombong dan jangan sombong mereka selalu nangketin kayak gitu jadi gue pamit gue pamit ya bro ya jadi intinya jangan judge orang apa yang lo liat lo langsung judge belum tentu orangnya kayak gitu bro kalau dia head on belum tentu orangnya head on kalau misalnya orang sebenernya head on ya belum tentu kalau misalnya dia kagak pamer belum tentu dia tuh ya miskin kayak gue minjem dan sebagainya enggak bro karena gue orangnya maaf banget ah gue ngomong lagi jadi gitu aja bro pokoknya thank you banget buat lo semua hero super gue dan buat lo yang suka video gue dan belum subscribe gue gue mohon dugongnya untuk subscribe channel youtube gue dengan like komen subscribe serta share channel youtube gue share ya bro ya banyak-banyak ya biar gue makin semangat bro oke jadi gue minta dalam hukumannya gue pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh capek papa sumpah capek banget panas pula salam dong panas banget raya panas banget raya capek ngapain kamu kan di rumah dari tadi berapa panas panas ada 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 sini pulang lagi pulang lagi ya ha capek banget tadi nih ya Allah panas kesiangan sanhurunya bye 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 kak bye 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 Oh masih nyala Bye 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 bye